Halo gengs, welcome back to kopi-kopi ala-ala suka-suka bersama saya di kopi-kopi ala-ala suka-suka tentunya suka-suka saya enaknya suka-suka saya ya mau bikin apa today? hari ini saya akan eksplorasi sesuatu yang gak tau ya orang lain udah melakukannya atau belum tapi saya akan membuat kopi susu kopi susu menggunakan yang jelas susunya ini dulu full cream full creamnya ini 7 gram lemaknya sementara kalau diamond yang fresh milk itu 8 gram ada satu lagi full creamnya si greenfield ya saya ada di kulkas itu 9 angkanya di 9 gram kayaknya lebih gurih ya tapi nanti kita coba ya saya coba yang ini dulu karena ini udah dibuka saya akan menggunakan whipped cream seperti apakah rasanya kopi susu menggunakan whipped cream saya juga gak pernah nyobain daripada penasaran mari kita bikin kopinya saya menggunakan archipelago espresso dari Quintinos lalu alatnya adalah alat kecintaan saya si vello di attach sama aero press tentunya aero press di attach sama vello lalu saya akan kasih paper filter kita step by step selalu ya supaya gak ada yang skip supaya kalau ada pertanyaan saya cuma bilang tonton yang komplit jangan di skip kecuali kalau yang videonya cat-cat-cat-cat kerat cat-cat-cat-cat kerat ya itu mungkin gak perlu di tonton gak perlu di skip-skip ya oke di lock kopinya kita timbang kopinya dulu saya juga sedang merabak-rabak nih kira-kira gimana tapi kalau kopinya saya selalu setting di 18 gram aja saya mau setting di 18 gram lalu gilingannya saya setting di 2,5 gram aja 18 gram saya akan bikin 18 gram banyakan 16 gram 18 gram saudara-saudara penasaran? 18 gram kopinya lalu kita giling kita giling di gilingan 2,5 ya teman-teman gengs 2,5 gengs ya ya gilingan di 2,5 itu kalau saya segini lalu kita tuang ke hai rai kenapa? ngga apa ngga apa ngga apa ngga apa ngga apa ini? 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 oke 92 derajat celsius saya 18 gram saya akan tuang airnya di 50 ml aja ya kalau ini dituang langsung semuanya aja ngga usah cantik-cantik pasti lebih dikit oke ya lalu kita aduk aduk sampai merata sampai ngga ada gumpalan-gumpalannya kita akan merabah-rabah bersama pakai enak gak sih? tapi saya penasaran sih enak sih pakai whipped cream semoga enak ya kalau enak ya di bahan referensi orang-orang kalau enak ya udah namanya juga copy-copy ala-ala suka-suka kita press bersama oke tunggu saya setting dulu pressnya supaya nampak menarik segini oke ya oke let's press oke hasilnya nah sip lalu lalu rangka berikutnya saya tarisi dulu lalu rangka berikutnya buang dulu airnya oke satu item mundurin dikit supaya dapat framingnya ini juga saya simpen dulu di tempatnya ini udah ada susunya udah ada lalu kita kasih whipped creamnya dibuka dulu lalu whipped cream dibuka dikocok dulu ya oke whipped cream dibuka kita buka basah whipped creamnya oke gimana sih rasanya jadi penasaran saya saya gunting ada lubangnya ada lubangnya oke jadi penasaran kayak gimana rasanya saya whipped creamnya kasih 30ml ya whipped creamnya 30ml 30ml ini whipped creamnya coba milky banget ya whipped creamnya nah saya akan kasih whipped creamnya ke sini whipped cream coba saya cicipin dulu manis gak sih tawar saya kasih whipped cream lalu whipped creamnya saya kucukin gak usah ya oke saya coba gak usah kasih gula dulu lalu saya tuang si kopinya tuang si kopinya tuang kopinya oke pengirin nah sekarang saya kasih susu full cream kayak gimana rasanya kalau kalau misalkan ada rasa yang kurang serk saya nanti akan kasih gula ya agak miring kameranya oke sip kasih susu kocok dikit ya susunya oke saya penuhin sampai kasih gini kasih gini nah habis gini kita aduk yuk semoga rasanya ada yang unik saya gitu sih orangnya kalau bikin kopi susu eksplorasi aneh-aneh aduh sorry kalaupun gak enak yaudah saya bilang gak enak kalaupun enak saya kasih tau enak bagaimana dengan ini warnanya sangat creamy banget ya sangat super creamy nampaknya kita bisa ada bos nih kita cicipin bos nih coba ya wow wow ini enak banget saya kasih saya sedikit sok banget ya serius teman-teman cuma teman-teman bisa gak ngomong teman-teman jadi geli ya oke gengs serius ini enak banget kopinya dapet gurihnya dapet tapi gurihnya tuh beda dari gurih ya kalau kalian menggunakan cream creamer gurih menggunakan creamer itu kan kalau saya tajam di lidah enak rasanya kayak mecin kalau ini ini gurihnya enak banget serius saya kasih gula kayaknya mantep banget enak banget enak banget asli arey come here bro come here sit down here ini kopi yaudah nanti aku lapin duduk dulu ponduk gue pagi hidung chambers gini dong jarang aku propi baru pakai tapi belum dikasih manis-manis yap tapi kamu cicipin dulu aja rasanya Aku pakai whipped cream Sama Sama susu Lalu aku kasih kopinya Pakai kopi ini Quintinos 18 gram Airnya 50 ml Suhu 92 derajat Lalu aku pakai Si whipped creamnya 30 ml Dan Alatnya Aeropress Aku cicipin Enak banget Tapi gak pakai gula Nanti kalau ranting merasa Butuh pakai gula Aku pakai gula Tapi cicipin dulu ini Rasain deh Gimana Gak gitu enak Kenapa gak gitu enak Soalnya itu kan Tidak Aku sekarang pakai gula Kamu cicipin Aku yang mau Oke Reset dibilang gitu enak Nih Tuang sini dulu 20 lah 20 gram 20 ml lah Mencet Mencet Terus Mencet Sampai 20 ml aja Gulanya Gulanya Udah Gulanya 20 ml Tuang Lihat tuang Terus Tuang semuanya Tuang semuanya Kamu kan suka manis Soalnya kamu gak suka gitu Pahit kan Tapi ini gurih Sekarang gak mau aduk Aduk dulu Aduk dulu Bapak Baru di Ini aku adukin Baru kamu Ini baru Bisa bilang enak Kalau enak juga Berarti Kita berbeda Selera kita berbeda Nah silahkan Coba sekarang Yang bener minum ya Bapak Eh Kayak itu Ikan koi Gimana? Enak Enak Aduh Enak 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 Serius Kalian mesti coba di rumah Kombinasinya Kesitu Lewat Thank you ya bro Nanti kalau Apa lagi Aku panggil ya bro Thank you bro Jadi Dia suka manis Emang Menurut saya Salah satu kopi Yang Enak Yang Pernah saya bikin Selain saya Menggunakan Susu Si Evaporasi Kalau kata Sudah Susu Evaporasi Itu enak juga Tapi Dia kurang creamy Karena dia udah Menggandung manis Tapi kalau ini Kalian gak pakai gula Itu gurihnya Enak banget Asli Pake gula Lebih mantap lagi Walaupun ini gulanya gak kecampur semua Buat kalian yang mau mencoba Kopi-kopi ala-ala Suka-suka versi saya Beneran deh Ini layak dicoba Kalian pasti ketagihan Kalau saya gak akan Talu sering-sering Nanti stoknya buat Si maknya ranting aja Dia lagi pergi ke Turki Semoga dapet oleh-oleh Dari Turki ya Kalau saya Bikin pertama kali Si kopi Ala-ala suka-suka Versi saya Menggunakan Apa nih Angkor Harganya Rp45.000 Untuk Rp250.000 Lumayan mahal ya Kalau jualan Dijual berapa ya Kira-kira Si kopi Menggunakan Wipcom Buat kalian yang segini Itu mahal Ini harga segini Dijual Rp30.000 Sih oke lah Rp30.000 Nutup lah ya Kalau saya Enjoy ya Di rumah Explorasi Kopi-kopi ala-ala Suka-suka Bulan Stok kopi Lagi banyak Jadi saya Belum beli kopi Baru lagi Oke Sekian Explorasi Saya di Kopi-kopi Ala-ala Suka-suka Menggunakan Wipcom Sangat enak Super enak Super delicious Saya akan coba Ciao